Hai ini masa kari cara orang Melayu ya sahabatku kalau cara orang India pekat lagi kalau caranya orang Kelantan dia suka banyak gula dia kena manis tapi kalau cara GL dia kurang manisnya dan banyak santan Hai ini kari ala GL ini masakan oleh orang Melayu ya orang Kuala Lumpur orang Melayu Kuala Lumpur masaknya dia maunya seperti ini kalau orang India kena pekat betul-betul pekat rempah karinya Halo sahabatku semua berjumpa lagi dengan saya dan saya hari ini akan memasak kari-kari ayam ala GL jom kita masak dan saya ada ayam dalam satu kilo ayam dan ini rempah-rempahnya saya menggunakan bawang merah bawang putih halia dan cili ini hanya saya nak masukkan saja dan ini daun karinya tak lupa dengan daun karinya dan kayu manis bunga lawang dan saya bagi sedikit asam jawa dan saya menggunakan serbuk kari ini serbuk kari hari babas ya dan saya akan campurkan dengan ubi kentang dan saya menggunakan santan terus lanjut kita buat rempahnya dulu sebentar oke tumbukkan bahannya nih rempahnya kita tumbuk bawang merahnya tak payah halus sangat pun tak apa kita tumbuk sedikit bawang merah bawang putih halia kita tumbuk oke seperti ini sudah cukup tak payah halus sangat pun ini sudah cukup kita tumiskan bawangnya selamat menikmati 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 Masukkan daun karinya Masukkan daun karinya Kali biar dewangi Masukkan kayu manis Dan bunga lawang Masukkan sedikit buah lagi Oke, bau wanginya sudah naik Saya akan masukkan tempah karinya Ayamnya cuma sedikit ya Jadi saya gunakan tempah kari Sedikit saja Bagi air sedikit Seluruhkan api dulu Terus kita masukkan ayamnya Masukkan ayamnya Sekali dengan ubi kentangnya Ya, makanya bareng Masukkan air sedikit dulu Oke, usahkan api Terus masukkan santan Banyak ya santannya Kalau kurang nanti ditambah Kasih masa ayamnya dulu Masukkan garam Secukup rasa Bagi Ajinamoto Dan saya tambahkan gula pasir Oke Dan masukkan juga asam jawanya Saya masukkan macam ini saja Gak usah diprah Ya, tambahkan air dulu Nunggu dia mendidih Masak Baru Kita tambahkan santan sedikit Oke Oke, tinggal nunggu ayamnya masak Oh, ini Cilinya belum saya masukkan Nah, ini sekali saya masukkan Cilinya gak usah ditumbuk ya Cuma masukkan macam ini saja Nah, ini kalau yang suka pedas Boleh digigit Njen pujan Sedap Tunggu ayamnya masak dulu Ayam pun sudah mendidih Nah, tunggu sebentar lagi Dia sudah masak Ayam ini sekejap saja ya Tunggu sebentar lagi Nampak menyelerakan Sebentar lagi Sudah masak Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati ini kentangnya kok gak masak-masak lagi, oh sudah sudah masak kentangnya sudah boleh diangkat ini nanti nunggu kentangnya lama-lama nanti ayamnya pula hancur jadi mengelak supaya ayamnya tidak hancur kita angkat saja ayamnya dulu dia sudah masak saya masukkan dalam periuk kita kuangkan ya sahabat lu, masukkan dalam periuk semua ditukar dengan periuk, kita kena panaskan sedikit biar gampang rosak kalau ditukar 4, kita kena panaskan juga ya sahabat lu sebab dia tak habis makan sekali kena makan dua kali ya sahabat lu ya sahabat lu nah ini sudah boleh kita tutupkan apinya nah oke sahabat ku nah kari ayam hari ini sudah siap ini kari hasilnya oke cukup sampai disini dulu sahabat ku ya jumpa lagi di video-video yang akan datang bagi sahabat ku di luar sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi berjumpa lagi Assalamualaikum